Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Tutorial singkat mengenai cara membatalkan SKMT sekaligus penilaian atau pengesahan SKMT Di simpatika Madagasa atau Pementerian Agama atau Kemenang Terima kasih saja teman-teman Coba kita bahas dan kita perhatikan caranya Sebelum kesana disini catatannya Jika statusnya sudah setuju SKBK Berarti tahapan yang harus dikerjakan Atau dilakukan untuk membatalkan SKMT Yang pertama bata SKBK terlebih dahulu Untuk SKBK yang disetujui Operator Kemenang Kabupaten Kota Berarti dibatalkan lewat akun simpatika Operator Kemenang Kabupaten Kota Caranya bisa pakai surat atau konfirmasi langsung Dengan pengatur Kemenang Kabupaten Kota Bersangkutan Itu jika disetujui oleh pengatur Kemenang Kabupaten Kota SKBK nya Caranya seperti itu Jika SKBK yang disetujui langsung oleh admin Madagasa Atau Kepala Madagasa Berarti dibatalkan lewat akun admin Madagasa Untuk caranya teman-teman bisa dibaca disini Sudah kami sampaikan juga videonya Disini juga kami cantumkan link videonya terkait yang melalui admin Madagasa Kita lanjut teman-teman Setelah ajuan SKBK berhasil dibatalkan Langkah berikutnya Tinggal membatalkan ajuan SKBK di PTK Atau guru bersangkutan Caranya teman-teman Untuk membatalkan ajuan SKBK Login sebagai user PTK Atau guru bersangkutan Pilih menu SKBK dan SKMT Klik bata ajuan Sambil kita praktikan langsung teman-teman Kesimpatikannya Coba kita login Disini Kami langsung login teman-teman Sebagai guru atau PTK bersangkutan Jadi nanti pilih teman-teman Menunya Menu SKBK ini Statusnya pastikan sih teman-teman Sudah seperti ini Artinya ini sudah dibatalkan SKBK nya Jika statusnya masih belum seperti ini Berarti belum dibatalkan SKBK nya Jika sudah sampai tahap Kempa ini Ini langsung saja teman-teman Tinggal klik bata ajuan SKBK tinggal kita klik Ini ada konfirmasi Tinggal klik ya Otomatis bata teman-teman ini Ajuan SKBK nya Kita lanjutkan teman-teman Setelah tadi dibatalkan Ajuan SKBK nya Tinggal kita lakukan Bata penilaian atau pengesahan Untuk bata penilaian atau pengesahan Login nya lewat user Kepala Madengasa Atau PTK Madengasa Disini kami sudah Login teman-teman Sebagai PTK Kepala Madengasa Atau akun PTK Madengasa Di menu yang sama Ingat teman-teman Bukan admin Login sebagai PTK nya PTK Kepala Madengasa Bukan sebagai admin Di menu yang sama teman-teman SKBK Klik SKBK Klik pengesahan SKMT Tinggal di Betalkan disini teman-teman PTK atau ngebang sangkutan tadi Penilaiannya Janganya Pilih PTK nya Di bagian ujung Pojok ada segitiga Ke bawah seperti ini Klik bata penilaian Klik Iya Otomatis ini teman-teman Bata jika tanda silamnya Seperti ini Merah SKMT Belum disahkan Akhirnya sudah dibatalkan Langkah bentuknya Teman-teman Balik lagi Ke akun PTK Bersangkutan Atau bunga bersangkutan Kita balik lagi Disini tinggal Di replace teman-teman Karena loginnya kami Sejarah perusamaan Kami replace terlebih dahulu Ini teman-teman Statusnya sudah merah Sudah dibatalkan Tadi berarti pengesahan Atau penilaian SKMT nya Langkah terakhir teman-teman Tinggal kita Batal ajuan SKMT Klik saja disini Batal ajuan SKMT Klik ya Otomatis teman-teman Ajuan SKMT Dan pengesahan tadi Sudah dibatalkan Untuk tata cara singkatnya Disini kami catatkan Teman-teman Bisa dilihat Di bawah Di skripsi video ini Kami tuliskan Teman-teman Ini Caranya Oke disini kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Semoga ada manfaatnya Mohon maaf Jika ada seandakurangannya Akhir kata Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum